Intro Oke, pada bahasa ini kita akan membicarakan ini masalah caranya mengerti, caranya untuk mencari pengertian tentang batin karena ini sangat penting sekali, karena menyangkut ya kita melaksanakan ibadah setiap hari kepada Allah SWT sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama kita baca basmalah dulu ya Bismillahirrohmanirrohim jadi kalau ingin mengerti masalah batin ya kita harus pahami betul, karena batin ini untuk memahami itu, itu ada dua yang harus kita perhatikan ya, jadi caranya untuk mengerti tentang batin itu kita harus mengerti tentang dua perkara yaitu yang pertama, kita harus mengerti tentang hati, ya hati kita terus yang kedua, kita harus mengerti tentang rasa karena rasa ini tempatnya di dalam hati kamu harus mengerti tentang hati ini karena hati itu, ya hati itu adalah batinnya jasad kita jadi yang namanya rasa itu sejatinya rasa itu ada di pucuknya ada di pucuknya hati ya, ada di pucuknya hati manusia ngarib jembari ya, itu sampai memuat Allah tangalah, ini pucuknya hati sangat luar biasa jadi hati, jantung, itu yang dinamakan dengan baitullah atau baitul makmur atau yang dinamakan dengan baitul haram yaitu yang melengkapi semua badan maksudnya melimputi semua kauta badan atau anggota jasad kita semua beda dengan rasa kalau rasa itu yang melengkapi semua ngalam karena rasa itu adalah batinnya nyawa kalau nyawa itu yang menjadi batinnya hati jadi kita harus mengerti ya, mengerti itu yang dinamakan batinnya nyawa itu aran goib ya, nyawa itu kan goib dan rasa itu rasa itu bisa disebut dengan goibul goib karena goib masih goib lagi ini gimana cara mengungkapkannya ya jadi nyawa itu sudah goib di dalamnya ada goib lagi karena nyawa ini kan cuma wadah cuma tempat tapi kalau goibnya goib itu hidup yang menghidupi makanya melimputi seluruh badan dan rasa rasa yang ada di dalam ya, rasanya rasa itu bersifat bakok bakok itu berarti tidak bisa tidak bisa lenyap ya tidak bisa lenyap jadi rasanya rasa itu bisa dinamakan juga dengan roh idopi roh idopi itu juga bisa dinamakan dengan roh kudus roh kudus juga bisa dinamakan dengan roh kuloh karena itu roh kudus itu ya, bukan makhluk tetapi wakilnya Tuhan yang ada di dalam tubuh kita kalau menurut dawahnya Allah yang keterangan di dalam kitab suci Al-Quran itu begini Bismillahirrahmanirrahim innauloha yatekulunafi ajesatikum ruhawasirro innauloha yatekulunafi ajesatikum ruhawasirro arti nih saat temannya Allah tangalah ya saat temannya Allah tangalah meniapkan ada di dalamnya jasad kamu semua itu yang pertama ada nyawa ya terus yang kedua ada nafas telu adalah rasa jadi yang ada di nyawa nafas dan rasa itu bisa disebut dengan wajek huloh atau bisa disebut dengan datuloh karena ya melihat dawahnya Allah keterangan ada kitab yang ada di kitab suci Al-Quran pawalli wajahaka ainama tuwalu pasama wajek huloh ndi-ndi kahanan madep kahanan urib kahanan madep iroh kahanan ngadep iroh dimana kamu menghadap itu mesti mekoleh madep ing datuloh dimana-mana kamu menghadap maka disitulah sebenarnya adalah Allah wajah Allah juga bisa diartikan seperti itu jadi yang dinamakan wajah dinamakan dengan wajah itu dat maksudnya dat itu wujud karena itu ya karena itu sesungguhnya rai atau wajah itu sesungguhnya wajahnya Allah jadi rasa itu sesungguhnya ya wajah Allah atau wajahnya Allah jadi wajah Allah itu sesungguhnya datuloh itu sendiri dan datuloh itu sesungguhnya yang dinamakan atau yang di karpake kahanannya wujudnya Allah jadi kita harus mengerti bahwa sesungguhnya rasa itu ya yang melengkapi yang alam semua atau yang jagat maksudnya ngelim putih ya ngelim putih ngelim putih itu bahasa indonesianya apa yang ngelim putih yang ngelim putih yang jagat kabeh maksudnya jagat kita masing-masing jadi jadi kalau sudah mengerti dan sudah bisa mengerti bahwa rai bahwa muka bahwa wajah itu wajahnya Allah dan rasa rasa itu datuloh kemudian ngerti kalau rasa itu bukan makhluk karena rasa itu adalah wajah guloh maksudnya datuloh kalau makhluk itu kan wadahnya nyawa itu juga masih makhluk terus jasad yang kasar yang bisa kita raba kita lihat ini juga makhluk jadi roh itu rohkuloh maksudnya sejatinya hidup itu hidupnya Allah karena roh itu yang jadi yang jadi pakertinya jisim ya jadi roh itu yang jadi pakertinya jisim jadi yang kalau kita memahami tentang batin ya kita harus paham dua itu tadi yang pertama hati ya yang kedua rasa karena hati itu di dalamnya ada rasa dan rasa itu adalah rohuloh atau datuloh jadi di pucuknya hati itu ada Allah yang bersemayam di situ